Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salpa saya buat teman-teman semua Kembali lagi di channel saya Juanda Putra Nah setelah beberapa waktu lalu Ini memang musim ya Untuk Rio Udah musim kabut asaf Dan covid juga Dan aduh ini luar biasa Semoga teman-teman semua-semua Dimana-mana aja Dalam keadaan sehat Semoga dalam Kelindungan oleh Allah SWT Nah hari ini Kita akan belajar bagaimana Menggeoreferencing Nah apa itu sebenarnya Georeference Nah sebenarnya Georeference adalah upaya untuk Melakukan proses Pemberian koordinat Pada gambar Atau Temberes dari image Yang mencoba kita digitasi ulang Namun kita sudah melakukan proses Pemberian data-data koordinat Di masing-masing titik-titik Yang sudah kita tentukan Mengapa proses georeferencing ini Masih relatif Masih sering digunakan Nah Upaya georeferencing ini Digunakan memang menakala Kita sebagai Baik dari Tenaga akademisi Konsultan Maupun Kepember sekalipun Ya menakala dihadapkan Memang Tidak memiliki data SHP atau CFL Terhadap suatu lokasi Atau peta Apa yang harus kita lakukan Nah Upaya georeferencing ini Adalah Hal yang Termasuk Upaya yang Memang Cukup masuk akal Yang Bisa kita lakukan Mengingat Keterbatasan data Yang ada pada diri kita Nah Memang ya Kalau kita akui Memang Ya Pasti ada bias data Terhadap hasil Dari yang kita digitasi Nah Namun Ya untuk Memberikan gambaran Dan Ya Untuk kebetulan yang Sifatnya masih hukum Ya Gak ada masalah sih SOK aja Ya Memang Pasti terjadi bias data Error data itu jelas Ya Akurasinya Mengalami Penurunan Ya memang benar Karena kita melakukan Proses digitasi Dari data Rester E-Meg Nah Oke Ikuti terus ya Proses Kali ini Kita akan belajar Bagaimana menggiru reference Dengan cara yang mudah Oke Ikuti terus Bye bye Oke guys Sebelum kita lanjut Jangan lupa Buat kalian untuk Like Subscribe Dan aktifin Loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan Informasi konten-konten Terbaru dari saya Oke Thank you Nah ini Tampilan dari Arjis Nah Desktopnya sudah Sudah Tersedia Nah Sekarang kita akan Mencari data Yang akan Dilakukan proses Neural flexing Nah Oke Teman-teman silahkan Menggunakan data Lain Nah Saya akan gunakan data Ini Misalnya ya Data dari Pola ruang Pertatukan baru Oke Nah ini kita akan Coba Gunakan Saya akan Drop aja Oke ya Oke Nah Nah Oke Ini Unmode Spatial reference Nah ini Tidak diketahui Reflexi spasial Oke Kan aja Oke ya Nah Kemudian 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 Kita akan Mencoba Melakukan proses Penggeoreferensian Pada masing-masing Titik Umumnya Kita menggunakan Empat titik Ya Jadi saya akan Menggunakan titiknya Disini Satu Disini Kemudian Disini Dan disini Oke Nah Kemudian Kita akan Di bloom Nah kita akan Lihat Oke Ini Ini adalah Dua koordinat Sebenarnya Yang akan Kita Masukkan Nanti Menjadi Sumber data Spasial Untuk proses Gereferensi Nah Nah Yang pertama Kita akan Coba Kita akan Pilih Menu Disini Toolnya Magnifer Nah Teman Tinggal Klik Di Windows Magnifer Nah Tujuan Magnifer Ini sebenarnya Ya Untuk Memastikan Posisi Kita Meletakkan Titik Kontrol Ya Itu Agar Presisi Sesuai Pada Tempatnya Nah Oke Kemudian Teman Teman Tinggal Pilih Add Control Point Klik Kiri Oke Kita akan Meletakkan Seperti ini Oke Satu Teman-teman Tinggal klik Kemudian Klik kanan Nah Disini ada Pilihan Input X Dan Y Nah Disini ada Input DMS Longitude And Latitude Nah Oke Kita pilih Yang Ini Karena Kita Melihat Data Yang Ada Di Veta JPEG Ini Format Dari Koordinat Yaitu Adalah DNS Diminus Con Jadi Teman-teman Tinggal Teman-teman Sudah 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 Masukkan Jadi 101 Kita Masukkan 101 Disini 21 101 derja 21 Menit Ya 21 Dan 0 Detik Nah Ini Oke Udah Pas Ya Dan Kemudian Kita Lihat Juga Disini Latitudenya Itu 0 Kemudian Disini 39 Dan Kita Masukkan Angka-angka Ini Disini Semua 0 Detik Oke Dan Jangan Lupa South Ini Sebenarnya Kita Ganti Dengan 0 Utara Ya Oke Sudah Kita Pastikan Posisi Longitudenya Sudah Berada Di 101 Terjat 21 Menit 0 Detik Ya Spon Dan Latitudenya Juga 0 39 Dan 0 Detik Oke Teman-teman Bisa Klik Kiri Oke Nah Kemudian Kita Berpindah Ke Titik Yang Kedua Oke Kita Akan Pindah Ke Titik Yang Kedua Kita Akan Masukkan Di Titik Yang Kedua Oke Polanya Sama Jadi Kita Mengambil Empat Titik Ikat Jadi Titik Ikat Yang Kedua Klik Kiri Lagi Add Control Point Teman-teman Masukkan Disini Oke Kemudian Klik Kanan Input DMS Lagi Nah Kita Masukkan Lagi 101 Derja 36 Dan 0 Terjat Dan Disini 0 Juga Masih 0 Disini 39 Disini 0 Oke Dan S Kita Ganti North Dengan Teman-teman Harus Perhatikan Kalau Belakangnya E Kita Pastikan Di Waktu Meng-enter Koordinat DMS Posisikan Satuan Di belakangnya Sesuai Dengan Yang Di Peta Paster Atau Peta Di Pag Oke Kita Oke Ganti Kemudian Kita Pindah Ke Titik Ikat Yang Kita Ingin Mencari Titik Ikat Yang Ketiga Oke Oke Nah Ini Titik Ikat Yang Ketiga Nah Kita Pola Nyalah Sama Lagi Add Control Point Kita Letakkan Di Titik Tengah Oke Klik Kanan Info DMS Lagi Dan Kita Masukkan Disini Longituk 101 Derajat 21 0 Derajat Oke Disini E Benar Disini 0 Derajat 27 Oke Kita 27 Sini 27 Ya Disini 0 Iya Oke Shift Dan Kemudian Kita Pindah Ke titik Control Yang Keempat Nah Oke Oke Nah Oke Kita Add Control Point Lagi Disini Baru Klik Kanan Ukur DMS Lagi Nah Posisinya Sama Lagi Ya Ini 101 Terjat Nah Lanjut Kita Masukkan Koordinat Yang Keempat Jadi Kita Masukkan Koordinat DMS Kita Pastikan Ini 101 Disini 36 Menit Disini 0 Dan Disini Termasukkan Lagi 0 Derajat 27 Dersi Dersama Ya Nah Oke Ada Proses Yang Berikutnya Yang Tadi Sudah Mengikut Oke Kemudian Kita Klik Oke Nah Sekarang Kita Close Oke Nah Sekarang Kita Sudah Melakukan Proses Referencing Dengan Menempatkan 4 titik Ikat Disini 1 2 3 4 Nah Kemudian Kita Akan Melakukan Proses Export Data Nah Disini Kita Akan Melakukan Proses Export Data Nah Ini Kita Kasih Namanya Jetpack Georeferencing Oke Kita Letak Petanya Disini Oke Georeference Oke Misalnya Teman-teman Terserah Meletaknya Dimana Oke Sekarang Kita Akan Melakukan Proses Saving Kita Save Export Oke Yes Yes Kita Oke 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 Would you like to Export data Maps and Layer Apakah Kamu akan Melakukan Proses Export data Di Layer Petanya Ya Oke Nah Sekarang Sudah Ada Dua Sudah Ada Dua Layer Jadi Layer Yang Nah Sekarang Sudah Ada Dua Layer Layar Utama Itu Data Aslinya Data Awal Format JPEG Pola Ruang SK Input Dan Yang Kedua Yang Sudah Kita Lakukan Proses Georeferencing Itu Ini Ya JPEG Georeferencing Tiff Karena Memang Kita Sudah Menjadikan Data JPEG Ini Dalam Formatif Dan Data Formatif Ini Yang Kita Lakukan Digitasi Nah Sekarang Kita Remove Aja Teman-teman Silahkan Remove Hapuskan Remove Kemudian Teman-teman Masukkan Lagi Datanya Yang Sudah Digireference Tadi Gimana Datanya Nah Ini Data Yang Sudah Saya Kita Gireference Tadi Oke JPEG JPEG Oke Add Nah Nah Ini Data JPEG Yang Sudah Kita Gireference Nah Kemudian Kita Untuk Memastikan Apakah Data Ini Sudah Kira-kira Sudah Memiliki Koordinat Kita Akan Coba Overlay Dengan Data SHP Data SHP Ini Yang Akan Memastikan Sebenarnya Apakah Data Yang JPEG Yang Sudah Gireference Jadi Formatif Ini Sesuai Atau Belum Dengan Data SHP Yang Menunjukkan Kondisi Batas-batas Dari Peta Aslinya Oke Kemudian Kita Kemudian Kita Ambil Data SHP Nah Kita Akan Panjang Datanya Data SHP Oke Teman Silahkan Bicara Datanya Oke Sudah Ada Data Dari Kotop Kembaru Saya Masukkan Misalnya Oke 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 Nah Ini Datanya Sudah Kita Overlayan Dengan Data RTRW Jadi Kita Lihat Ini Warna Unggu Ini Sebenarnya Data SHP Asli Dari Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru Dan Yang Di bawahnya Itu Sebenarnya Adalah Beta Jepik Yang Sudah Kita Transformasikan Menjadi Data TIF Nah Data Format TIF Ini Sudah Miliki Nilai Koordinat Di Masing-masing Lokasinya Nah Nah Sekarang Kita Coba Pastikan Lagi Nah Ini Nah Umumnya Hampir Sudah 97% Sesuai Dengan Data SHP Ketika Kita Overlayan Dengan Data Jepik Yang Sudah Kita TIF Dan Kita Overlayan Nah Saya Rasa Ini Mengalami Perbedaan Karena Mungkin Ini Data Jepik Data RTRW Kota Pekanbaru Yang Lama Dan Data SHP Yang Kita Gunakan Ini Mungkin Data SHP Terbaru Nah Disini Kita Lihat Terjadi Perubahan Batas Administrasi Dan Berpengaruh Pada Luasan Dari Daerah Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru Itu Sendiri Nah Karena Kita Lihat Ini Perubahannya Cukup Signifikan Ya Terutama Di Daerah Penggiran Sini Oke Disini Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Ini Adalah Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru Sebenarnya Ini Pola Ruang Yang Belum Fit Dan Beberapa Belum Menjadi Perda Nah Oke Karena Datanya Rp. Kota Baru Baru Tahun 2020 Kemarin Diperdakan Dan Ini Jauh Berbeda Datanya Nah Oke Oke Demikianlah Bahasan Kita Hari Ini Mengenai Bagaimana Cara Menggeoreven Menggeoreven Tentu Hal ini Tidak sulit Teman-teman Bisa mencobanya Di rumah Dan Saya yakin Teman-teman Pasti bisa Nah Jika Teman-teman Merasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Oke Demikian Bahasan Kita hari ini Kita Berjumpa Lagi Di Video-video Berikutnya Dalam Kota-kota Yang menarik Hal-hal Yang berkaitan Dengan Data-data Spasial Data Arjis Dan Data-data Drone Dan Hal-hal Yang lain Oke Lebih dan kurang Saya maaf Kekala Kekala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih